Polda Jatim selasa kemarin resmi menyerahkan tujuh anak korban bom Surabaya ke Kementerian Sosial Republik Indonesia. Sebelumnya, ketujuh anak tersebut jalani perawatan medis dan psikis di Rumah Sakit Bayangkara, Polda, Jawa Timur. Selasa siang, Polda Jatim resmi serahkan tujuh anak korban bom Surabaya pada Kementerian Sosial RI. Penyerahan dilakukan langsung oleh Kapolda Jatim, Irjen Polmafud Arifin. Tujuh anak korban bom Surabaya tersebut dinyatakan sudah pulih baik secara fisik maupun psikis. Sementara itu, pihak Kementerian Sosial berjanji akan berikan pendidikan hingga pendampingan pada tujuh anak korban bom di Surabaya. Jadi, satu melalui pendidikan, lalu kemudian yang kedua konseling, lalu kemudian yang ketiga rehabilitasi sosial, lalu kemudian yang terakhir adalah pendampingan sosial. Sebelumnya, ketujuh anak korban bom Surabaya menjalani perawatan medis dan psikis di Rumah Sakit Bayangkara, Polda, Jatim. Tujuh anak tersebut, masing-masing satu anak putri pelaku bom bunuh diri di Maporestabe, Surabaya, tiga anak pelaku bom di Rusun Wonocolo Sidoarjo, dan tiga anak seorang terduga teroris. Yudha Wardana melaporkan untuk NEP. Terima kasih telah menonton!